Sistem Pertahanan Luar Anggasa China Radar Kuantum dengan Jangkauan Deteksi 15 Juta Kilometer Jurnal Akademik China bernama Suhu Rendah dan Superkonduktivitas mengumumkan Institut China Electronics Technology Group Corporation disingkat CETC ke-38 sedang mengembangkan radar teknologi terbaru yang menggunakan teori kuantum gelombang mikro dan harus bekerja pada suhu yang sangat dingin. Radar Kuantum ini mampu mendeteksi objek hingga 15 juta kilometer jauhnya yang setara dengan 40 kali jarak antara bumi dan bulan. Radar ini terutama akan digunakan dalam sistem pertahanan luar angkasa China untuk mendeteksi asteroid tak dikenal atau objek lain yang mungkin terlewatkan oleh metode deteksi tradisional termasuk mendeteksi pesawat luar angkasa alien di bima sakti lainnya. Prinsip kerja radar ini dapat dikatakan telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman kita tentang radar tradisional. Sebelum memperkenalkan radar konsep baru ini, pertama-tama mari kita melihat prinsip kerja radar tradisional terlebih dahulu. Radar tradisional perlu mengandalkan gelombang radio, gelombang mikro yang mengacu pada gelombang radio dengan panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter. Radar tradisional memancarkan gelombang radio ke arah target melalui antena. Kemudian gelombang radio dipantulkan kembali oleh target, yang akhirnya diterima oleh antena penerima radar. Setelah perhitungan, kita dapat memperoleh parameter seperti jarak, arah, dan kecepatan sasaran. Namun sayangnya, kemampuan radar tradisional untuk mendeteksi target dari bima sakti yang lain sangatlah terbatas. Karena menurut Rumus Jarak Deteksi Radal, jarak deteksi maksimum radal sebanding dengan akar keempat daya pancar maksimum radal. Artinya, dengan persyaratan kondisi yang sama, jika kita ingin menggandalkan jarak deteksi, maka daya transmisi radal harus ditingkatkan menjadi 16 kali lipat. Atau jika ingin mendeteksi jarak 10 kali lipat dari sebelumnya, maka daya pancar radal harus ditingkatkan sampai 10 ribu kali lipat. Hal ini tentu saja akan mempersulit manusia menggunakan radar tradisional untuk mendeteksi target jauh di alam semesta. Misalnya, radar tata surya GSSO milik Amerika Serikat untuk mendeteksi asteroid memiliki antena dengan diameter 70 meter dan daya transmisi kontinu lebih dari 1 megawatt di Pita X. Radar semacam itu hanya dapat mendeteksi target yang jaraknya ratusan ribu kilometer saja. Untuk mendeteksi objek sejauh 15 juta kilometer, diperlukan daya pancar dan ukuran antena yang saat ini berada di luar jangkauan manusia. Disinilah letak keunggulan dan kehebatan radar teknologi baru CETC ke-38 China. Mungkin ada netizen yang kebingungan dengan microwave quantum radar dari institut CETC ke-38 China dengan quantum radar dan microwave photon radar karena semua nama mereka mengandung kata microwave dan quantum. Akan terapi prinsip kerja mereka sama sekali berbeda. Sebagai contohnya, pada Cuhai Airshow 2018, CETC memamerkan teknologi model radar quantum dan radar photon gelombang mikro yang dikembangkan oleh institut CETC ke-14. Prinsip kerja radar quantum berdasarkan prinsip keterikatan quantum. Sistem radar quantum menghasilkan pasangan partikel cahaya terjarat atau foton di mana salah satunya dipancarkan sementara yang lain tetap berada di radar. Beberapa foton yang dipantulkan kembali bertemu dengan target. Maka identitas mereka dapat dikonfirmasi dengan mencocokkan foton terjarat yang tersimpan di dalam radar. Dengan mengukur foton yang dipantulkan, ilmuwan China dapat menghitung sifat fisik target seperti ukuran, bentuk, kecepatan, dan arahnya. Microwave photonic radar sebenarnya masih menggunakan cara kerja pantulan gelombang elektromagnetik. Tetapi, mereka bekerja di pita gelombang mikro. Pada saat yang sama, teknologi foton digunakan untuk mewujudkan pengembangan, distribusi, pengontrolan, dan pemrosesan gelombang mikro broadband atau sinyal gelombang milimeter yang secara efektif dapat meningkatkan kinerja sistem radar seperti resolusi target, jarak operasi, dan kecepatan respons. Microwave quantum radar yang dicapai oleh institut CETC ke-38 ini menggunakan konsep terbaru microwave quantum. Sebenarnya, gelombang radio juga merupakan sejenis cahaya yang dapat dibagi menjadi partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi bernama microwave quantum. Sedangkan partikel gelombang mikro yang dihasilkan manusia sangatlah berbeda dengan yang ada di alam semesta. Jadi, radar kuantum gelombang mikro dapat memisahkan partikel buatan dari latar belakang yang bising untuk menghasilkan gambar objek yang tidak dapat dilihat dengan prinsip radar konvensional. Tantangan teknis terbesarnya adalah energi kuantum gelombang mikro sangatlah lemah di mana energi kuantum gelombang mikro tunggal hanya sepersepuluh ribu energi foton. Kuantum gelombang mikro ini harus ditangkap dengan penerima yang mendekati nol mutra. Karena jika suhu detektor superkonduktor naik di atas nol mutra, kebisingan lingkungan sekitarnya akan menelan sinyal yang berguna. Nol mutra di sini mengacu pada minus 273,15 derajat Celcius yang merupakan suhu terrendah di alam semesta. Dulunya, semua instrumen superdingin di dunia dimonopoli oleh perusahaan Amerika Serikat dan Eropa. Untuk menghentikan kemajuan teknologi China, Amerika Serikat melarang China untuk memperoleh teknologi ini. Tetapi, kenyataan saat ini justru menunjukkan ilmuwan China baru-baru ini telah berhasil menciptakan peralatan dengan kinerja teknologi yang jauh lebih canggih dari mereka. Misalnya, tim Institut Fisika Beijing berhasil membangun teknologi pendingin pada tahun 2021 yang dapat mempertahankan suhu 0,01 derajat di atas nol mutra tanpa menggunakan helium sebagai media kerja pompa panas. Ini merupakan fondasi untuk merealisasikan radar kuantum gelombang mikro bagi China. Institut CETC ke-38 telah berhasil menyelesaikan perangkat pendingin skala besar yang mencapai kinerja kelas dunia selama operasi uji coba. Hasil penelitian membuktikan China sudah berada di garis terdepan dunia dalam inovasi radar teknologi terbaru. Begitu salah satu dari penelitian radar teknologi terbaru ini mencapai standar praktis. Maka, ini akan segera menciptakan keunggulan taktis China yang sulit dikejar Amerika Serikat. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!